Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, Kiyuma akan membahas 6 tokoh pernah rasakan kedahsyatan Oiroke no Jutsu Konohamaru. Awal mula Konohamaru mempelajari Oiroke no Jutsu adalah saat bertemu Naruto, ketika masih bocak, Konohamaru sangat sering menantang kakeknya bertarung, yaitu Hokage ketiga atau Sandaime Hiruzen, tujuan Konohamaru adalah mengalahkan sang kakek, supaya Konohamaru bisa mendapatkan gelar Hokage kelima. Namun segala upaya Konohamaru untuk bisa mengalahkan sang kakek, selalu gagal, hingga pada suatu hari, Konohamaru hendak menantang kakeknya lagi, tetapi secara tidak sengaja mengintip Naruto menggunakan Oiroke no Jutsu pada Sandaime, akibatnya, Sandaime mendadak mimisan dan terjatuh dari tempat duduknya, karena tidak kuat menahan Jutsu penggoda Oiroke milik Naruto. Menyaksikan Naruto bisa mengalahkan sang kakek, membuat Konohamaru mengagumi sosok Naruto, selanjutnya, Konohamaru membuntuti perjalanan pulang Naruto dan memohon diajarkan Oiroke no Jutsu. Meskipun sempat mengalami trial dan error saat belajar, tetapi pada akhirnya Konohamaru berhasil menguasai Oiroke no Jutsu. Berikut adalah 6 tokoh yang pernah merasakan keampuhan Oiroke no Jutsu Konohamaru. 1 dan 2. Sakura dan Jiraiya Pada saat Naruto baru kembali ke desa Konoha, setelah 2,5 tahun pergi berlatih bersama Jiraiya, Setelahnya, Sakura dan Konohamaru yang mengetahui kedatangan Naruto dan Jiraiya, menjadi bersemangat untuk mencari keberadaan Naruto di desa Konoha. Kemudian Sakura dan Konohamaru, berhasil menemukan Naruto dan Jiraiya. Sakura sangat takjub dengan perubahan penampilan dan tinggi badan Naruto. Namun, di saat Sakura dan Naruto sedang asyik mengobrol, tiba-tiba saja, Konohamaru memamerkan Oiroke no Jutsu miliknya pada Naruto, Dengan mengubah wujudnya menjadi wanita seksi. Akibat menyaksikan aksi Oiroke no Jutsu Konohamaru, hal ini membuat Sakura menjadi shock dan Jiraiya menjadi tergoda. Namun Naruto menilai Oiroke milik Konohamaru masih lemah. Setelah itu, Konohamaru mengantarkan Naruto memasuki rumahnya, kemudian Naruto sangat senang melihat ruangannya sangat bersih mengkilap. Sebagai imbalan telah membersihkan rumah, maka Naruto memutuskan untuk mengajari Konohamaru Jutsu Rasengan. 3 dan 4, Iruka dan Ebisu Sejak awal Konohamaru sudah mengalami kesulitan untuk memahami cara Naruto mengajar Rasengan, Karena tak kunjung menemui hasil saat memecahkan balon air, Konohamaru keliru menganalisa penyebab kegagalannya, Disebabkan kurang seksi menggunakan Oiroke no Jutsu. Karena sebelumnya, Naruto mengatakan Oiroke no Jutsu milik Konohamaru masih lemah. Konohamaru lalu mendatangi rumah Ebisu, dan meminjam koleksi majalah dewasa milik Ebisu, Dengan tujuan bisa meningkatkan keseksian Oiroke no Jutsu. Lucunya, berkat mempelajari gambar wanita seksi dari majalah Ebisu, Kesalahpahaman ini membuat Konohamaru berhasil menguasai tahap satu Rasengan, Yaitu memecahkan balon air. Akibat perbuatan Konohamaru menciduk Ebisu, punya banyak koleksi majalah dewasa, Hal ini membuat Ebisu merasa kehilangan kehormatannya sebagai guru, Kemudian Ebisu menemui Iruka di sebuah taman, dan menceritakan penyebab harga dirinya yang terluka. Namun Konohamaru kembali mengalami kesulitan saat mencoba memecahkan bola karet, Selanjutnya, Moegi dan Udon membantu Konohamaru untuk menyeleksi pose gambar wanita seksi dari majalah dewasa milik Ebisu, Namun mereka bertiga punya gambar andalan masing-masing, Karena bingung menentukan salah satu gambar paling seksi, Maka Konohamaru, Moegi dan Udon pergi menemui Iruka dan Ebisu yang berada di taman, Lalu mereka bertiga menggunakan Oiroke no Jutsu, Untuk mengubah wujudnya sesuai gambar wanita seksi andalan mereka, Kemudian menanyai Ebisu, Wujud siapakah yang paling seksi diantara mereka bertiga. Akibat menyaksikan aksi Oiroke no Jutsu dari Konohamaru, Moegi dan Udon, Hal ini mengakibatkan Iruka terpelanting ke udara sambil mimisan, Meskipun Ebisu juga ikut mimisan, Tetapi Ebisu berhasil menahan godaan. Sebagai jounin pembimbing, Ebisu memarahi anak didiknya, Yang sudah berbuat tak senonoh di depan umum, Konohamaru memberi tahu Ebisu dan Iruka, Alasan dirinya bertindak seperti itu adalah untuk menyempurnakan Jutsu barunya, Dan untuk itu, Konohamaru harus memperkuat keseksian Oiroke miliknya. Ebisu memberi nasihat pada Konohamaru, Bahwa Jutsu adalah sebuah senjata rahasia seorang ninja, Dan bukan sesuatu seperti Oiroke yang seenaknya dipamerkan, Sampai detik terakhir kalian harus menyembunyikannya dan lalu lepaskan, Begitu cara mendapat hasil yang diinginkan. Konohamaru merasa mendapat jawaban dari nasihat Ebisu, Yaitu menyembunyikannya dan lepaskan, Kemudian Konohamaru menggunakan Oiroke no Jutsu, Untuk mengubah wujudnya menjadi wanita seksi dan berpakaian bikini. Konohamaru mode Oiroke menyilangkan tangannya di dada, Dan menonjolkan payudaranya secara mendadak, Akibatnya, Ebisu dan Iruka yang menyaksikan kejadian ini, Langsung terpelanting bagaikan sebuah roda berputar, Dan juga mengalami efek mimisan. 5 dan 6, Yamato dan Kakashi, Berawal saat Konohamaru mendatangi Naruto, Untuk menunjukkan, Bahwa dirinya sudah berhasil menyelesaikan tugas tahap 2 Rasengan, Pada saat itu, Naruto sedang beristirahat dari latihan cakra angin, Untuk bisa membelah air terjun, Yang dibimbing oleh Yamato dan Kakashi. Kemudian, Konohamaru menggunakan Oiroke no Jutsu, Dan mengubah wujudnya menjadi wanita seksi. Selanjutnya, Konohamaru memamerkan keberhasilannya pada tahap 2, Yaitu memecahkan bola karet. Setelah itu, Naruto memuji keberhasilan tersebut, Meski begitu, Naruto tampak heran dengan aksi Konohamaru yang menggunakan Oiroke no Jutsu. Reaksi Naruto yang keheranan, Membuat Konohamaru menjadi kesal. Karena Naruto dianggap tidak mengapresiasi hasil latihannya, Padahal Konohamaru sudah berjuang sangat keras. Kemudian, Konohamaru yang masih dalam wujud wanita seksi, Menjadi ngambek dan menggoyang-goyangkan lekukan badannya. Dari kejauhan, Kakashi dan Yamato ikut memperhatikan aktivitas Konohamaru, Konohamaru bersama Naruto. Namun, ketika Kakashi dan Yamato melihat Konohamaru mode Oiroke no Jutsu, Sedang menggoyangkan lekukan badan. Hal ini mengakibatkan Kakashi dan Yamato, Melayang terbang ke udara bagaikan sebuah roket, Dan juga mengalami efek mimisan. Jadi itulah, 6 tokoh yang pernah merasakan kedasyatan Oiroke no Jutsu milik Konohamaru. Sampai jumpa lagi, di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton!